Halo Sobat Herbal. Perlu kamu ketahui bahwa ada beberapa penyakit yang dapat memicu atau menyebabkan hepatitis. Di antaranya, 1. Hepatitis virus. Virus adalah penyebab paling umum hepatitis. Ini termasuk virus hepatitis A, D, C, D, dan E. Setiap virus memiliki karakteristik dan cara penularan yang berbeda, tetapi semuanya dapat menyebabkan peradangan pada hati. 2. Penyakit autoimun. Hepatitis autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel hati seolah-olah mereka adalah benda asing. Hal ini dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan hati yang serupa dengan hepatitis virus. 3. Infeksi bakteri. Meskipun lebih jarang daripada hepatitis virus, beberapa bakteri tertentu juga dapat menyebabkan hepatitis jika mereka menyebar ke hati. Contohnya termasuk Leptospira SPP, yang menyebabkan penyakit Leptospirosis. 4. Infeksi parasit. Beberapa parasit, seperti Skistosoma SPP, dapat menginfeksi hati dan menyebabkan peradangan yang mirip dengan hepatitis. 5. Keracunan. Paparan kronis terhadap zat-zat toksik seperti alkohol, obat-obatan tertentu, atau bahan kimia industri tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati yang menyerupai hepatitis. 6. Kanker hati. Meskipun bukan penyakit hepatitis secara langsung, kanker hati, terutama hepatoseluler karsinoma, dapat menyebabkan kerusakan hati yang mirip dengan hepatitis. Dalam banyak kasus, pencegahan merupakan langkah terbaik dengan vaksinasi, untuk hepatitis A dan B, praktik kebersihan yang baik, dan menghindari faktor risiko tertentu seperti alkohol berlebihan atau penggunaan jarum suntik yang berisiko. Penting untuk memahami penyebab hepatitis tertentu agar diagnosis dan pengobatan yang tepat dapat dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.